Hiburan di tanah air Indonesia melahirkan artis-artis berbakat dan memiliki paras yang menawan seperti aktris-aktris berikut. Kali ini kita akan membahas tentang 10 artis tercantik Salsabila Adriani. Salsabila Adriani atau Salsailofi lahir di Jakarta 12 Agustus tahun 2000. Ia berkairir di tanah air dengan beberapa kategori seperti aktris, penyanyi, dan juga bintang iklan. Lucu, cantik, dan pastinya digemari banyak orang. Ia juga seorang YouTuber yang banyak memposting video dailyvlognya di YouTube. Ranti Maria lahir di Jakarta 26 April 1999 dan berkarir sebagai aktris. Ranti merupakan wanita berdarah Korea dan Indonesia yaitu tepatnya Manado. Namanya mulai dikenal setelah memintangi sinetron, penanti keajaiban cinta, produksi cinema art. Brili Latukon Sina Brili lahir di Kota Tanggerang, 15 Oktober 1996. Brili merupakan artis yang pintar dan gesit dalam berkarya. Buktinya, job sudah membanjiri daftar harianya. Multitalenta memang pantas dijulukinya, karena Brili adalah seorang artis, presenter, personality televisi, dan penyanyi. Sinetron ganteng-ganteng serigala lah yang melambungkan namanya saat dipasangkan dengan Alianda. Pamela Bowie Pamela Bowie atau bernama lengkap Pamela Indah Bowie lahir di Madiun, 18 Oktober 1993. Pamela merupakan keturunan campuran Amerika dan Jawa. Ia dikenal sebagai artis yang memerankan tokoh mawar pada sebuah iklan pada salah satu provider di Indonesia. Olivia Jensen Olivia Jensen atau Olivia Jensen-Lubis lahir di Denmark, 11 April 1993. Aktris, model, presenter, dan desainer telah ia geluti di dunia entertain. Ia memintangi sebuah film yang berjudul Kembang Perawan pada tahun 2009 sebagai Astari. Ia juga memulai debut film layar lebarnya berjudul Bukan Cinta Biasa. Nina Zadolini Nina Zadolini atau nama lengkap Shadrina Zadolini Munaf lahir di Jakarta 22 November 1991. Memulai debutnya di dunia entertain sejak tahun 2006. Memintangi sinetron Tarsan Cilik sebagai citra. Tidak hanya sinetron, Nina juga memintangi berbagai film diantaranya. Aku, Kau, dan KUA pada tahun 2014. Aku kejar cinta ke negeri Cina pada tahun 2014 dan masih banyak lagi. Natasha Wilona Natasha Wilona berumur 20 tahun, lahir pada 15 Desember 1998. Memulai karirnya di dunia entertain pada tahun 2010 saat memerankan tokoh cherry pada sinetron yang ditayangkan di salah satu stasiun TV. Dia juga berperan sebagai Reva dalam sinetron anak jalanan sejak 12 Oktober 2015. Yang kemudian mengangkat namanya saat dipasangkan dengan Stephen William. Iris Bella Iris Bella lahir di Cerebon pada 23 April 1996. Iris Bella mengawali karir sebagai agensi model di Bandung pada tahun 2010. Main dalam sebuah sinetron pertama kalinya yang berjudul Dimana Melani. Tak lama kemudian, ia memutuskan untuk pindah ke Jakarta untuk mempermudah berkarir di dunia entertain. Selain sinetron, ia juga mendapatkan tawaran menjadi bintang iklan dan terlibat dalam video klip band The Massive. Aura Nabila Izzati Aura Nabila Izzati lahir di Jakarta 31 Desember 1997. Ia memulai karirnya di dunia model pada saat usianya yang masih remaja. Lalu, di dunia perfilman dengan memintangi sebuah sinetron yang masih di bawah umur. Dalam sinetron tersebut, ia berperan sebagai Sally dan tidak hanya itu, ia juga memintangi berbagai sinetron pula. Ariel Tatum Ariel Tatum adalah artis Indonesia yang memiliki lekuk tubuh yang indah dan tak heran jika dia mempunyai banyak haters perempuan dan sebaliknya mempunyai banyak penggemar laki-laki. Ia lahir di Jakarta 8 November 1996. Umur yang cukup muda jika dilihat dari pencapaian yang telah ia dapatkan. Mengawali karirnya sebagai model iklan kemudian merambah ke dunia perfilman. Dan film yang pertama dia bintangi adalah Ariel dan Raja Langit pada tahun 2005. Itulah 10 artis tercantik di tahun 2018.